Anda kembali dalam Nusantara Pagi, pemirsa menyebut hari peduli Sampah Nasional tahun 2023. Putri Wakil Presiden RI Siti Nur Aziza Maruf menghadiri ancara rembuk sampah di Kedai Kopi Gunung, Cakung Barat, Jakarta Timur. Kegiatan bertema Sampah Siapa dan Untuk Apa ini juga dihadiri unsur pemerintah, DPRD, Penggiat Sampah, Penggiat Sungai, Perusahaan, dan Pelaku Industri. Jelang Hari Peduli Sampah Nasional 2023 yang jatuh pada 21 Februari, Putri Wakil Presiden RI Siti Nur Aziza Maruf menghadiri agenda rembuk sampah yang dihelat di Kopi Gunung, Cakung Barat, Jakarta Timur dengan tema Sampah Siapa dan Untuk Apa. Dalam sambutannya, Siti Nur Aziza Maruf mengatakan, sejak manusia ada di dunia, sampah telah ada. Namun pada saat itu sampah belum menjadi masalah yang sangat kompleks, lantaran lahan untuk sampah masih luas. Ia menambahkan perkembangan teknologi makanan yang diolah manusia juga berdampak pada residu atau sampah yang tidak dapat diolah dan itu yang menjadi persoalan. Selain itu, Nur Aziza menyebutkan kemampuan manusia untuk mendaur ulang sampah juga berkembang. Saya lihat ini sebuah rumah susun yang sangat tertata dan mampu membangkitkan risausis yang ada, khususnya yang di level rumah tangga. Saya lihat persoalan sampah, semua bermuara di rumah tangga. Jadi apapun hasil produksi, seperti itu kebijakan, apakah itu produk-produk yang ditakan, ataupun barang-barang yang digunakan, yang dikonsumsi, itu semua berkuara di rumah tangga. Ini agenda kita adalah bikin rembuk sampah dengan tema sampah siapa untuk apa, karena ini bentuk keprihatinan kita terhadap persoalan sampah di Indonesia. Jadi kami mencoba mengangkat kearifan lokal, di sini ada satu gerakan namanya Bang Sampah Jelita, dan kita ingin mendorong agar Jelita ini bukan hanya menjadi gerakan di tingkat RT, di tingkat RW, tapi di tingkat nasional. Diketahui acara Hari Peduli Sampah ini juga dihadiri partisipan yang kompeten dari unsur pemerintah, anggota DPRD, penggiat sampah, penggiat sungai, pengusaha, dan pelaku industri untuk berbagi gagasan agar sampah dapat berkurang dan dapat didaur ulang mengingat masalah sampah saat ini sudah sangat kompleks. Dari Jakarta, Hari Ridwan Santara TV melaporkan.